Saya lebih senang pekerjaan dilakukan secara WFO. Kalau saya sih pribadi lebih suka WFO ya. Dalam perspektif saya, WFO itu tidak bisa digantikan. Karena lebih mudah ya untuk koordinasi. Di WFO tergantung banyak kendala itu dari jaringan. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak bisa sebenarnya digantikan dengan WFO. Ya tentu ya WFO sesuai dengan peran yang fungsinya dalam kondisi normal. Cuma karena ada marwah atau ada esensi-esensi yang tidak bisa kita dapatkan ketika WFO. Karena setiap pekerjaan pasti memerlukan koordinasi. Dahan atasan maupun dari rekan-rekan kerja yang lain. Jika katakanlah suatu kondisi sudah kembali normal atau mendekati normal. Seyogianya kebijakan pun juga diikuti, berubah. Tetapi itu tentu dengan hasil kajian yang memang komprehensif. Kita harus menuju sebenarnya ke kondisi normal. Terima kasih telah menonton!